Sederlun seribuan lebih mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kota Langsa kemarin menggelar demo ke Mapolres Langsa dan DPRK Langsa. Mahasiswa menyampaikan lima petisi tuntutan, mulai dari penghapusan RUU-KPK, pengusutan kasus kebakaran hutan, serta meminta Kapolri mengadili polisi yang bertindak anarkis dan represif terhadap mahasiswa peserta aksi di seluruh Indonesia. Aksi nyaris berlangsung rusuh akibat seorang Oknum Sarpol PP memukul seorang mahasiswa di halaman gedung DPRK. Kedua pihak kemudian sepakat berdamai setelah dimediasi Kapolres Langsa KBP Andi Hermawan. Dalam aksi ini mahasiswa tidak menemui seorang pun anggota dewan yang kini tengah berada di Banda Aceh untuk mengikuti orientasi. Dari Langsa, Zubir, Serambion TV